Intro Kabar buruk datang untuk seleb TikTok Luluk Sofiatul Janah dan suaminya Bribka Nuril. Usai videonya memaki siswa SMK Magang yang viral, Luluk dan suaminya mendapatkan hukuman moral berupa hujatan dari masyarakat. Bribka Nuril juga sudah mendapatkan ganjaran dengan pencopotan jabatannya yang baru 3 bulan diembannya. Kini, kabar buruk lainnya datang untuk pasangan suami istri tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebutkan tindakan luluk itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika mengacu pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, hukuman bisa mencapai 3 tahun 6 bulan penjara dan denda hingga Rp72 juta. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, subkluster anak korban cybercrime, Kawian mengatakan penyebaran video dan memperlihatkan kemarahan dalamnya bisa disebut cyberbullying atau kekerasan verbal yang dilakukan melalui media sosial. Menurut Kawian, setelah beredarnya video perundungan tersebut di media sosial, korban mengaku sempat menyatakan akan berhenti mengikuti program praktik lapangan itu karena merasa malu dengan temannya dan kepada masyarakat luas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!